Anda menyaksikan Headline News Metro TV, saya Marcelina Tomundo. Hingga kini Demokrat belum menentukan sikap akan kemana partai tersebut bergabung dalam koalisi pengusung Capres setelah keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Wacana Demokrat akan bekerjasama dengan PDIP dianggap ada persoalan yang memerlukan tim khusus untuk menyelesaikan masalah perasaan dan psikologis Megawati dengan SBY. Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, menanggapi tidak hal tersebut dan menganggap tidak ada kendala dalam hal itu. Kerjasama itu akan tergantung dari komunikasi antara generasi penerus kedua partai. Namun di sisi lain, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan biarkan proses berjalan menunggu keputusan antara kedua partai. Apakah misalnya kaitan kami bekerjasama atau tidak bekerjasama nanti dengan teman-teman PDIP, sebenarnya tidak ada relevansinya antara hubungan Bumega atau hubungan SBY. Karena apa yang terjadi saat ini, PDIP dan Demokrat tadi punya hubungan yang baik. Tidak ada perbedaan secara ideologis yang signifikan. Lalu PSB juga menyampaikan secara tegas dan jelas, Ibu Megawati tidak pernah jahat kepada PSB, tidak pernah jahat kepada keluarganya PSB. Ini kok bicara pribadi. Nah yang ketiga, yang paling penting, Bang Masinton ini kan, dan saya ini adalah bagian dari generasi baru. Boleh ya Bang ya, bilang generasi baru ya Bang Masinton ya. Betul. Betul, generasi baru. Ada Mbak Puan, ada Mas Ahaye. Beliau ini pemimpin muda yang outstanding ya, di masing-masing partai. Mbak Puan itu luar biasa karirnya dan juga jejak rekamnya selama ini. Begitu juga dengan Mas Ahaye. Nah bicara mengenai kerjasama ke depannya. Mau kali ini misalnya di Pilpres terjadi atau tidak, atau ke depannya nanti ya ada kerjasama. Ya ini ada kaitan antara bagaimana relasi Mbak Puan dan Mas Ahaye. Sebagai pemimpin muda, pemimpin dan harapan ke depan untuk kedua partai ini gitu. Jadi ini tiga hal yang bisa kami sampaikan dalam menyikapi tadi yang disampaikan. Apakah ada kendala atau tidak? Bagi kami kendala tidak ada. Ya jadi lima pertanyaan tadi menurut saya apakah masih relevan dengan konteks saat ini. Kan kita juga harus melihat konteksnya ya, dengan waktu yang berbeda begitu ya. Nah jadi tentu kita ini mengalir saja. Dan kemudian pertemuan antara pimpinan partai ya, baik itu antar sekjen, DPP partai, ada Pak Bambang, ada Pak Matun, ada Pak Saib, dan juga begitu sebaliknya di Partai Demokrat. Dan juga pertemuan komunikasi antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Ini sesuatu yang baik, positif, dan kita mengalir. Bahwa nanti kemudian ada kesepakatan atau pemimpin bersama untuk bergerak dan berjuang bersama. Ini biar berproses saja, sembari komunikasi ini berjalan, artinya bahwa antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, dan kemudian antara Tepu Umar dengan Citeas, komunikasinya bisa terbangun seperti itu. Jadi ini akan menjadi sebuah energi positif, bahwa komunikasi-komunikasi politik itu harus dilakukan, dan kemudian bahwa nanti keputusan dari atau kesimpulan dari masing-masing komunikasi, apalagi menjelang pilpres, bisa berada dalam mengusung kalung presiden yang sama, ya Alhamdulillah, baik. Dan kemudian... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.